maestro kacer maestro kacer Indonesia keren keren jadi tidak hanya selera juri tetapi selera di komunitas tuh seperti apa sih mereka jadi tidak ada pertentangan mungkin mulai dari situ bisa mungkin kata-kata selera juri dihapus ya Nah karena ada pakem kalau ada selera juri emang kita mau beli burung tapi Mr. Bing kita bicara pakem pakem juga ternyata di komunitas beda-beda nggak kalau kacer hampir sama bukan hampir sama ya 90 persen sama jangan lupa subscribe channel Arena24 like comment share komanda sih kaya dong harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan main bos embing jawab salamnya udah kayak Ustadz bro Ustadz sobat lewat kan harus lengkap lebih Abdul kata ya Amin 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 Pompimbing Burisrowo kok bisa Burisrowo 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 itu tokoh bewayangan yang hampir sama mirip kayak saya takut tapi konsekuen sportif nah sportif orangnya jadi apa yang dilakukan siap bertanggung jawab siap bertanggung jawab apa yang saya keluar dari mulut saya itu yang saya lakukan saya nggak tahu beda di mulut beda di itu saya pikir Burisrowo itu mewakili perangenannya peliharaannya karena Pompimbing ini sebetulnya ini tokoh besar yang kurang diekspos bro tokoh besar yang kurang diekspos dalam arti kata apa dalam dunia dunia perburungan semangatnya untuk meramaikan dunia perburungan ini nggak bisa dianggap preme juga bagaimana beliau dulu membangunkah kaisar kaisar ternyata itu perlu perhatian lebih ekstra yang pada akhirnya membawa membawa pemikiran banyak orang dalam suatu organisasi itu nggak mudah ya sulit ternyata sulit nyerah belum Oh sini dia Burisrowo saya ini petarung masa begitu aja saya nyerah malu dong belum lagi tunggu momen atau gimana lagi tunggu momen ya lagi tunggu momen sambil seleksi juri-juri saya nanti ya untuk saat ini kalau juri nggak jujur ke laut aja cuma yang jadi masalah bahwa Miss Rembing ini terkenal tak tersejati untuk jenis burung kacer tapi sekarang kita ketemu di arena Masterpiece yang notabene dia bahwa murai gimana cerita ini kalau saya sebenarnya saya bukan di khusus pemain kacar ya saya pemain semua bulu kalau untuk kacer memang di saat saya saya dulu pemain murai saya pemain di saat saya nemu kacer yang bagus yaitu asapin ya hati saya nggak kemana-mana ya udah ke kacer jadinya ya sebenarnya semua bulu saya mainin ya intinya sih segala jenis burung itu dimainin tapi kadung pernah punya kacer yang fenomenal ya akhirnya melekat juga tapi memang nggak bisa dipungkiri bro kalau untuk jenis burung kacer beliau ini udah kelotokan Wah udah kelotokan lah maksudnya sekarang kan ada komunitas dan eh Miss Rembing ini aktif juga di komunitas kacer tapi tapi jadi masalah ini kita ada organisasi-organisasi namanya PMM dan PKM ini kok lombanya kalau kita buka buka kelas kacer kok seperti kita mengharapkan hujan di musim panas jadi mengharapkan kedatangan Miss Rembing dan teman-temannya di kacer kok seperti nggak ada padahal PMM dan PKM itu kalau untuk fair play saya yakin bagus ada apa sih seperti yang saya pula sebelumnya ya memang perlu dorongan perlu perhatian perhatian dari teman-teman organisasi untuk kelas kacer itu dan ini di sesi yang tadi itu saya ngobrol sama Pak Is dan dari PMM itu udah udah siap udah siap memadai udah siap memadai dan kalau saya lihat bisa lain karena saat-saat ini ini butuh-butuh penilaian yang berpengvervi itu siap iya teman-teman kacer ini sebenarnya berpengvervi kebanyakan kacer ini kan mayoritas menengah kebawah ya dibilang ya banyak banget maka rumput yang berpengcual iya bukan menengah kebawah istilahnya banyak banget pemain pemula karena memang dari harga burunya juga masih sesuai dengan koce-koce kita yang pemula katakanlah jadi enak banget kalau BMM atau PKM mau ngadain ya tolong dikasih ini-ini kelas yang bisa mengelitik peminat peminat kelas kacer menarik-menarik ada ide ada ide ya gimana kalau kita sampein ke Pak Is tadi belum saya sampein ke Pak Is bukalah kelas maestro kacer Indonesia kayaknya kayaknya menarik gitu menarik-menarik maestro ya ya soalnya ya sekarang memang notabene murai batu yang di atas ya secara pamori tidak bisa kita pungkui bahkan dia dibilang kelas para raja jadi kalau di kacer jadi mindset orang ya mau mau tidak mau tercipta mungkin ya lebih bisa lebih bangga ketika ada kelas maestro kacer Indonesia dan kita turun di keras itu kalau kalau mester culik bilang murai batu oke murai batu tapi dulu jaman pembentukan B2 HP oh iya 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 yang ada di benak kami ya kan yang ada di pikiran kami ayolah kita naikin kelas kacer ya kan kita naikin tata kelas kacer ini tata tertinggi paling tidak sejajar dengan murai woi yes yes malah sekarang ini justru berbalik gitu loh berbalik begitu ada komunitas teman-teman kacer ini mau nyebrang ke acara yang agak gedean mau waktu regional kayaknya apalagi tingkat nasional mereka jadi meter dua kali gitu loh makanya untuk teman-teman ayolah kita untuk teman-teman komunitas ya terutama yang di B2 HP ya kita wujudkan ya kan harapan atau cita-cita kami dulu berdiri B2 HP ayolah naikin kelas kacer tata yang tertinggi kalau kita berkutat di acara komunitas 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 ketemunya itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi ya kan jangan takut jangan takut om mbak itu loh kacer itu burung faktor ya kan nah kan jiwa kita nggak faktor juga ya susah ayo untuk teman-teman pemula ini kita sudah diwadai sama PMM dan PKM sudah ada yang mewadai dan penilaian saya nggak bisa jamin 100% ini ya namanya mana ya tapi pengetahuan saya penglihatan saya karena saya sudah pernah ada di sana dan saya melihat langsung itu bagus cukup fair play lah cukup fair play tapi begini ini kata cukup fair play akan kita ubah menjadi sangat fair play ketika ada kelas maestro kacer Indonesia ini usul-usul dari Mr. Embi ini luar biasa dalam arti kata apa untuk kacer kenapa sih kadang-kadang ada benturan dibawah mau ke atas atas balas kebawah mungkin kembali ke sistem penilaian itu pakemnya seperti apa nanti akan lebih kita lebih kita kerucutkan ada istilah licin itu apa terus ada yang duduk buka ekor sama yang naik turut tapi ngerolnya juga nah kan seperti itu kan nanti mungkin kita bisa lebih sama ratakan pemahamannya jadi tidak hanya selera juri tetapi selera di komunitas tuh seperti apa sih mereka jadi tidak ada pertentangan mungkin mulai dari situ bisa karena kata-kata selera juri dihapus ya karena ada pakem kalau ada selera juri emang kita mau beli burung tapi Mr. Embi kita bicara pakem pakem juga ternyata di komunitas beda-beda nggak kalau kacer hampir sama bukan hampir sama ya 90% sama pakem penilaian kacer ya jadi biar nanti pakem-pakem sistem penilaian yang sudah ada yang sudah dibuat mungkin sekarang akan lebih di apa ya soalnya apa kemajuan dunia burung juga ternyata luar biasa kan jadi sekarang untuk mencari burung menonjok kan sulit ini kan perlu penilaian seperti di murai aja sekarang hari ini di baservis juara nah kondangan itu apa? kondangan itu apa? kalau saya nyeputin ini nanti nggak mampu tapi banyak kondangan kan? ada kondangan, tapi masa saya nyeputin juga nggak bakalan mulain pikir saya tapi yang pasti nanti kedepannya akan banyak diskusi-diskusi lewat Mr. Embi, lewat komunitas bagaimana kita menyamaratakan pakem penilaian kembali ya jadi ketika kita bahas bersama-sama mungkin banyak solusi-solusi yang disitu yang akan tujuannya untuk perbaikan kita semuanya dan tunggu aja nanti di roadshow luar kota PM MPKM akan kita buka kelas maestro kacer maestro kacer Indonesia keren 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 keren, usulnya... gue yakin meledak ini meledak ini ya mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi teman-teman kacer ya terutama ya oke 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 karena maestro kacer Indonesia bayangin aja maestro kacer indonesia namanya maestro itu apa sih? waduh udah master nah suhu nah itulah dan itu saya rasa teman-teman kacir juga banyak yang setuju banyak yang mendukung Insya Allah ya Iya iya kalau memang dapet lampu hijau dari pkm kita kacir maestro kacir Indonesia main 24 gantangan keren banget tanpa ada collab tanpa ada IP ajuan terbuka ajuan terbuka pastinya 24 gantangan enggak mungkin enggak kelihatan burung yang kerja bagus atau enggak sih dan satu lagi sip jangan pernah berteriak pemain kacir jangan cengen pemain kacir itu jiwanya respecter buris robo dan misalnya terima kasih banyak atas waktunya hari ini kita di masterpiece walaupun kita ini keundangan kita tetap semangat silaturahmi abis membanjeng Piala nengada pialanya yaudah hahaha thank you Oke sehat sukses selalu amin yuk Terima kasih telah menonton!